Intro Info 1 hari setelah tanam Ini sudah ada yang mati Setelah saya hitung Yang mati itu ada sekitar 7 Ini salah satunya Ini dikarenakan dia Layu Karena beradaptasi Setelah itu Dan akhirnya dia Kebakar Jadi dia langsung mati layu Ini kita cabut Terus kita sulam lagi dengan bibit yang baru Ini juga sama Ini karena layu terus Nebel di musa Kita sulam semua Ini tanaman yang masih bagus Dia memiliki Tahanan Yang sangat baik Dia tidak layu Langsung bisa beradaptasi Ini Ada yang patah Mungkinan besar ini antara Dimakan ulat Atau dipatahkan oleh Jangkrik Disini kita akan melihat Bibit Bibit Yang sudah layu Sudah terbakar oleh musa Namun Dia tidak perlu diganti lagi Tidak perlu disulam Ini ciri-cirinya Yaitu Ini bisa dilihat Dalam kucuk daunnya ini Kucuk daunnya masih Bagus Walaupun Daun daunnya sudah besar Ini layu Tapi yang penting Kucuk daunnya ini Masih bagus Ini masih bisa dipertahankan Karena yang menentukan Pertumbuhannya nanti Pada pucuk daun ini Apabila pucuk daunnya ini mati Otomatis Semuanya akan mati Namun Walaupun di bawah daunnya ini mati Tapi pucuk daunnya masih Jadi dia masih memiliki Potensi untuk hidup Oke Cukup sekian Lanjut Besok